Cerita Meli tentang anak balitanya positif narkoba di Samarinda, berawal dari cabut uban pelaku. Berikut ini cerita Meli tentang anak balitanya yang positif narkoba di Samarinda, berawal dari cabut uban pelaku. Meli, 32, menceritakan kisah anaknya, N, balita yang positif narkoba karena minum air di bekas tempat bong sabu-sabu. Meli mengungkapkan bagaimana awal mula anaknya positif narkoba seusai diduga meminum air yang diberikan oleh tetangganya. Sang balita di Samarinda tersebut dinyatakan positif mengandung metamfetamina, zat yang ada di dalam sabu-sabu. Ada pun tanda-tanda yang ditemukan Meli dari anaknya yaitu sang balita mengoceh, tidak mau makan dan minum, dan tidak tidur selama dua hari usai pulang dari rumah tetangganya. Cerita ini berawal saat Meli dan sang balita berkunjung ke rumah tetangganya TR, perempuan berusia 51 tahun, yang kini jadi tersangka, pada Selasa, 6 Juni 2023, pukul 16 Wita. Meli mengungkapkan tujuannya datang ke rumah tetangganya saat itu. Pada Selasa sore itu, tetangga saya, meminta saya untuk datang ke rumahnya, melalui chatwa dan nelpon-nelpon terus, untuk cari uban, ucap Meli kepada Tribun Kaltim.co saat wawancara eksklusif, Senin, 12 Juni 2023. Diungkapkannya, permintaan tetangganya itu bukan rutinitas biasa, namun permintaan tersebut telah diminta jauh-jauh hari kepada Meli. Dari jauh-jauh hari memang dia sudah minta tolong cari uban, tapi saya nggak pernah datang, jadi daripada saya ditelepon terus jadi saya yaudahlah biar aja saya cabutin ubannya, ungkap ibu sang balita. Kronologi ibu dan balita ke rumah tetangga. Pada Selasa, 6 Juni 2023, pukul 16 Wita, Meli dan anaknya berkunjung ke rumah tetangga dan langsung mencari uban. Adapun status tetangga ini adalah teman satu tempat kerja. Sekitar jam 4 sore, sampai di sana saya langsung cari uban karena teman. Kemarin satu tempat kerja sama dia, kenal baik. Jarak rumah dekat saja, ucapnya. Saat nyampe si adik itu kan langsung pergi main sama teman-teman di situ atau gimana, tanya wartawan Tribun Kaltim. Tidak, sama kita juga, lagi makan snek, lalu minta air minum, jawab Meli. Air minum tersebut diakui Meli diambilkan langsung oleh Ter. Karena saya bertamu ke rumah dia, anak saya haus dan minta minum jadi saya bilang, nanti Budai yang ambilkan, jadi tuan rumah sendiri yang mengambil botol itu, sisa setengah. Terang Meli. Meli mengatakan, tidak ada kecurigaan dari air minum yang diberikan kepada balitanya tersebut. Botolnya tanggung, 600 ml, saya juga tidak ada kecurigaan, jadi tetangga saya yang mengambil botol itu sendiri. Lanjut Meli. Lanjutnya, keadaan botol minum tersebut normal dan tetangganya langsung membukakannya dan memberikan kepada balita itu. Si balita meminumnya tetapi tidak sama pihabis. Tidak ada menyebutkan ada rasa pahit atau lainnya saat meminum air tersebut. Ia dan balitanya pun langsung pulang usai mencabut uban. Setelah minum, saya selesai cabut uban, langsung saya pulang, anak, tetap aktif kayak biasa, saya pulang sekitar jam 5 lewat, sebelum maghrib, ucap ibu sang balita. Tanda-tanda aneh sang balita usai pulang dari rumah tetangga. Ia menemukan keanehan dari anaknya mulai pukul 8 malam hingga pagi hari. Tidak mau makan, minum, berkeringat berlebih, hingga tidak mau tidur. Keanehan pertamanya sekitar jam 8, malam, itu saya tawarin makan gak mau makan, mungkin saya pikir udah kenyang makan jajan, berkeringat terus, keringatnya bau, saya mikirnya gini, lo keringatnya kok bau. Gak pernah baunya begini, cuma saya mikir mungkin karena kebanyakan main, ungkap Meli. Sudah jam 9 malam kok anak saya gak mau tidur juga. Saya bilang yaudah biar aja sampai nanti jam 10 biar agak siang bangunnya. Sampai jam 10 gak mau tidur saya paksa, menangis dia, karena saya gak enak sama tetangga saya. Rumah saya kan rumah kayu biasa dempet begitu kan, akhirnya saya ketiduran sampai jam setengah satu, lanjutnya. Usai terbangun, Meli melihat anaknya masih belum tidur. Saya bangunkan, saya lihat anak saya masih main, bercerita-cerita sendiri, celoteh sendiri, sambil kayak bersih-bersih kumpulin sampah di ambal, ungkap Meli. Meli pun akhirnya mencoba untuk mengirimkan pesan kepada tetangganya. Sampai pagi dia gak mau tidur, setengah 6 pagi saya chatwa tetangga saya. Saya tanya, maaf mbak, air yang mbak kasih semalam itu air apa? Terus dia balas, itu air dari tempat kerjaan, lanjut Meli. Langsung saya jawab kembali, mbak tapi ini, anak saya, gak mau tidur sampai pagi. Dia celoteh-celoteh terus ini, sambil saya kirim video waktu subuh-subuh, tukasnya. Meli tidak mendapatkan jawaban dan diblokir oleh tetangganya. Terus saya lanjut lagi chatwanya, mbak, ini kata tetangga di samping kok kayak efek narkoba, jadi ini mau dibawa ke BNN untuk diperiksa. Setelah itu tetangga saya tidak mau membalas chat saya, tidak mengangkat telepon saya, dan memblokir nomor HP saya. Lanjut Meli bercerita. Usai diblokir, Meli memilih untuk menceritakan soal keanehan balita tersebut di media sosial. Setelah saya diblokir oleh tetangga saya, saya curhat di media sosial kondisi saya, mungkin ada yang paham kenapa anak saya seperti itu, lalu di komentar banyak yang bilang kesambet, keteguran, saya sempat mau bawa dia ke orang pintar, ucap Meli. Setelah curhat di media sosial ada tim RCP, reaksi cepat perlindungan, kaltim yang membaca postingan saya dan beliau langsung menghubungi saya. Lalu membawa saya ke RSJ untuk tes urin dan dokter menyatakan hasil tes urin saya positif narkoba, lanjutnya.